Pembesar sidang perdana Lukas NMB dengan agenda pembacaan surat dakwaan dalam kasus dugaan suap dan kreatifikasi sudah selesai digelar. Dan saat ini tim kuasa hukum Lukas NMB yang disampaikan oleh Petrus Bala sedang menyampaikan tanggapan pasca dakwaan dibacakan. Aktivitasnya hanya di tempat tidur dalam keadaan sakit. Jadi bagaimana KPK menjelaskan menerima uang 10 miliar dari pitun NMB? Itu tidak ada. Kedua, mengenai 35 miliar dalam bentuk fasilitasi, Pak Lukas membantah semua. Jadi oke teman-teman, saya ditunggu Pak Lukas. Beliau ini kan suka emosi, jadi harus sama saya gitu. Oke, oke. Karena dia berdua kalau suka bertengkar begitu, tapi nanti baikkan juga. Dalam hitungan detik baikkan saja. Kalau saya kan yang mimpin, saya dapat tugas untuk mimpin para pengacara. Yang paling dekat dengan si Lukas Petrus. Tapi kami sama-sama selalu berkunjung. Jadi semua pembelaan apa dibuat di kantor saya. Dan memang saya sudah baca, 184 saksi kan ini kan swap dan gratifikasi. Ya, kapan swapnya diberikan cuma laka aja saksinya satu. Itu pun uang dia. Kemudian saya baca BAP-nya, 1024 BAP penyitaan. Saya ini ngajar kuap, jadi pasal 38 kan ingin pengadilan pasal 129 ditandatangani oleh si Lukas. Nggak satu pun yang ditandatangani. Itu kan tadi urayan mengenai, katakanlah pengadilan barang dan jasa oleh katakanlah pemenang tender. Jadi itu kan semua ada. Dibuat ini, dibuat ini ada faktanya. Jadi bukan uang yang diberikan kepada si katakanlah Lukas. Makanya kami sangat siap menghadapi ini. Asal jujur aja. Karena ini kandungan politiknya jauh lebih besar. Makanya sebelumnya kan kalau judi kan tidak pedana umum. Dalam dawan kan nggak ada mengenai judi kan. Mengenai keterang-keterang maki juga jumlah sekian nggak ada juga di dalam dawan. Makanya saya bilang, ini ditarik kemari. Supaya kan masalahnya, tadi Anda lihat kan. Tahap kedua loh, sudah dalam keadaan membayakan. Ya nggak sok sebelah Pak Harto. Dihentikan loh, gara-gara not fit to stand trial. Jadi mungkin barangkali nanti kita kasih aja kepada siapa nanti kepada CNN. yang anugin. Anugin.